Halo teman-teman, bertemu lagi pada tutorial Domete School. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mendownload file dengan menggunakan fungsi TAC-A. Nah kita langsung saja praktek, teman-teman buka editornya masing-masing, disini saya menggunakan Dreamweaver sebagai editornya, dan sebelum kita melangkah untuk membuat file, kita siapkan dulu satu buah folder, dimana nanti file tersebut akan kita siap di dalam folder ini. Disini saya sudah buat folder dengan nama download, dan di dalamnya saya telah letakkan satu file dokumen atau word dengan nama download. Nah kita langsung saja, teman-teman buka editornya, disini saya membuat sebuah file, html tentunya. Nah, sebagian mana biasa, kalau kita menggunakan Dreamweaver, sudah pasti ada text seperti ini, dia sudah jadi strukturnya, kita hanya langsung menyisipkan apa yang mau kita tampilkan di alaman website. Disini saya memberi contoh, dengan menggunakan tag-A, href sama dengan slash-A, disini saya tuliskan, download, nah cukup seperti ini saja, nah perhatikan disini, di bagian href ini, disini kita sisipkan letak dari folder wordnya, folder dokumennya, kita sisipkan, dengan nama filenya, download, oh sorry, download.doc. Seperti ini ya teman-teman, lalu file tersebut, kita sisipkan, di dalam folder download tadi, dengan nama index.html, lalu kita sisipkan, dan sekarang kita akan coba, buka pada browser, disini saya menggunakan, chrome, sebagai browsernya. Nah, hasilnya akan seperti ini, kita telah mengetikkan tulisan download tadi, dan begitu file download ini kita klik, Nah, dia akan langsung mendownload file yang sudah kita letakkan tadi, atau kita arahkan tadi, jadi, karena letak posisi halaman file kita sejajar dengan file.doc-nya, atau word-nya, jadi kita hanya perlu langsung memanggil nama filenya di dalam href ini, cukup simpel kan? Jadi, cukup dengan mengetikan ini saja, kita sudah langsung bisa mengambil file yang ada di folder.html kita. Oke. Mungkin cukup sekian pada video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!